Puan Maharani atau Ganjar Pradong? Ganjar, Ganjar. Mbak Puan kan pun akannya mas, Tok. Yang jadi presiden tidak harus keluarganya membuka. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Megawati itu tiga kali kalah. Sekarang ketemu dengan lima kali menang. Normaliternya ini akan terjadi dialog. Alangkah eloknya ini yang kalah nanya yang menang. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya. Dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, tidak ada kerutan di wajahnya. Hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah kalau rambutnya putih semua. Nah ini mikir rakyat ini. Tentu semuanya berpikir, kenapa ya Ibu? Kapan mau deklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden? Ya sabarlah sedikit. Saya umpetin aja terus. Nah siapa nanti yang mereka putuskan dari interaksi mereka berdua? Saya percaya itulah yang terbaik. Karena Mega sendiri tertolong dengan ada orang tanpa dia bertanya. Presiden tak harus prasekarno. Kuntur Soekarno Putra memilih genjar. Presiden tidak harus keluarga Bung Karno. Kenapa? Hanya kalau menurut saya, yang pantas memimpin Indonesia ini harus berada di hatinya basis masa. Saya nggak usah sebut nama. Tapi pastinya si Febi udah tahu lah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut akan mengumumkan calon presiden yang akan diusung oleh partainya pada 2023 mendatang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu calon itu yang diputuskan ya tentu saja yang mampu yang melanjutkan tadi nafas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi. Kalau soal siapa yang harusnya direkomendasikan di 2024, saya kira disitulah sebenarnya Ganjar Peronowo masih punya kesempatan untuk maju. Tanyaannya disederhanakan, Pak Ganjar sendiri mau nggak jadi presiden Republik Indonesia? Dengan kondisi dua realitas yang ada, sebenarnya saya ini masuk partai sudah lama, bahkan sejak mahasiswa di BDI. Maka kalau kita bicara dalam kondisi dua realitas yang ada itu, maka sebenarnya kalau untuk bangsa dan negara, pasti yang kita tidak siap. Itu pantas, jadi pemimpin, jadi presiden. Saya selalu melihat basis masa. Saya bisa tahu siapa yang sebetulnya sekarang ini sudah mulai tertanam di basis-basis masa. Saya nggak usah sebut nama, tapi pastinya Bibi udah tahu. Yang terjuluk, emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan, enggak. Suasa iki nungguin, enggak dah. Urusan gue. Dan saya sangat senang sekali Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan, calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam memutuskan, betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang, dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Putra Selong Presiden RI Pertama Soekarno, yakni Kuntur Soekarno Putra, belak-belakang soal kandidat calon presiden 2024, di mana nama Puan Maharani dan Genjaro Pranowo menguat di PDIP. Bahkan Kuntur Soekarno Putra, kakak Megawati Soekarno Putri itu, tidak mendukung nama Puan Maharani sebagai calon presiden 2024. Lalu ia menyebut nama Genjaro Pranowo, Kuntur Soekarno Putra, yang tidak terlibat politik aktif seperti adiknya Megawati Soekarno Putri, juga mengatakan, bila yang jadi presiden RI tidak harus keluarga Pung Karno, dia memilih Genjaro Pranowo ketimbang Puan Maharani. Komentar itu pun terlantar dari Kuntur Soekarno Putra terhadap isu capres 2024 antara Puan Maharani dan Genjaro Pranowo, usai ditanya oleh jurnalis Aziza Hanuk. Hal itu tampak dalam sebuah video pendek trailer sebuah program acara di SGTV yang diwawancarai oleh Aziza Hanuk. Puan Maharani atau Genjaro Pranowo, tanya Aziza Hanuk, seperti yang dikotif dari potongan video program Point of View yang ditayangkan di SGTV yang diunggah dalam akun Instagram Aziza Hanuk, ad Hanuk pada 13 Januari 2023. Genjar, kata Kuntur Soekarno Putra, menjawab dengan cepat. Mendengar jawaban ini, Aziza Hanuk pun langsung mempertanyakan lagi sikap Kuntur Soekarno Putra. Mbak Puan kan keponakannya maso, kata Aziza Hanuk. Kuntur Soekarno Putra lalu kembali montarkan pernyataan yang mempertegas jawaban dia sebelumnya. Yang jadi presiden tidak harus keluarganya Pung Karno, kata Kuntur Soekarno Putra. Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau VDIP Pandana Baban sebelumnya sempat mengulas ramai nyadikas kesis kemungkinan. Megawati Soekarno Putri ingin Puan Maharani yang melanjutkan trah politik Soekarno. Pandana Baban saat itu memaklumi mengenai keinginan Ketua Umum DPP Megawati agar ada trah Soekarno yang melanjutkan karir politik. Semua kita kan kepengen warisan kita berlanjut. Apakah warisan itu dari bapak kita atau dari kita sendiri? Kalau bisa dilanjutkan anak kita. Ujar Karni Ilyasa berbincang dengan Pandana Baban di Youtube Karni Ilyas Club. Pandana Baban pun mengatakan keluarga Soekarno tidak pernah membicarakan mengenai trah jika ada keluarga Soekarno yang berhak membicarakan trah. Menurut Pandana Baban bukan Megawati Soekarno Putri tapi Kuntur Soekarno Putra anak tertua Soekarno. Pandana mengatakan Guntur sempat menghubunginya pekan lalu dan mengatakan bahwa dirinya lah yang lebih berhak membicarakan soal trah Soekarno. Karena anak laki-laki tertua. Setelah Guntur orang yang berhak lainnya adalah anaknya Putri. Karena kenapa fun itu marganya laki-laki emas tidak bisa mengeklaim terahnya Soekarno. Boleh di-shift kedua layer kedua dan itu pun sebenarnya setahu aku puluhan tahun bergaul dengan keluarga Soekarno. Tidak ada terah itu. Tegas Pandan. Karni Ilyas selalu melihat dari sisi Megawati sebagai kata umum DPP-PDIP yang ingin mewariskan cobatannya ke Puan Maharani. Tapi kalau kita bicara warisan kata umum PDIP pastilah Ibu Meka kepinginnya Puan yang menjadi ketua. Tapi itu baru aman kalau Puan jadi presiden. Kalau orang lain jadi presiden kita gak tahu presidennya nanti politiknya terhadap PDIP seperti apa sehingga jadi tanda tanya lagi. Tapi kalau Puan jadi presiden ketua PDIP dipastikan pegang Puan. Dan ini warisan juga loh warisan dari Ibu. Jelas Karni. Melihat terikut kelima puluh PDIP kemarin Ketua Umum PDI Pals Juangan Megawati Soekarno Putri diprediksikan bakal mengusun Genjar Pranowo sebagai Capres 2024. Dengan begitu kasan Megawati Soekarno Putri yang mengacuhkan Genjar Pranowo seolah-olah sebagai drama politik semata. Diharapkan drama politik tersebut menuai simpati masyarakat kepada Genjar Pranowo pada 2013 lalu. PDIP juga pernah menolak presiden Jokowi Dodo dan Taufik Kemal pernah menyatakan tidak mungkin PDIP mengusung Jokowi karena harus fokus untuk membenahi kota Jakarta. Tidak mungkin jangan maju pemilihan presiden ujar Taufik menjauh pertanyaan wartawan di acara peresmian pusat pendidikan Pancasila dan konstitusi di Cesarua Bogor selasa 26 Februari 2013 lalu. Seperti yang dikutip dari konta. Drama politik PDI Perjuangan itu tampaknya akan diputar kembali pada saat pencalonan Genjar Pranowo. Direktur Ensekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno menyakini PDI Perjuangan bakal realistis mengusung kadirnya Genjar Pranowo sebagai calon presiden pada penilihan presiden 2024 mendatang. Adi menanggapi hasil survei Lidbang Kompas Oktober 2022 yang dirilis pada hari Rabu 26 Oktober dan menetapkan Genjar dengan elektabilitas atau tingkat keterpilihan paling atas. Bagi Adi hasil ini kian meneguhkan persaingan tiga tokoh tersebut seraya membuat PDI Perjuangan rasional soal calpres. Meskipun saat ini elit PDIP disebut lebih condong mendorong Puan Mengharani sebagai calpres. Namun kata dia pada akhirnya nanti tetap realistis calonkan Genjar sebagai calpres di 2024. Ketiga tokoh ini langganan top 3 survei teratas Genjar di Suso Prabowo lalu Adis Paswedan. Sudah lama kemudiannya masuk radar survei yang punya penetrasi dan penerimaan publik yang madai. Ujar Adi yang dikutip dari Kompas TV. Genjar misalnya dimilai publik sebagai representasi kubu pemerintahan saat ini. Sementara Anius sebaliknya dianggap sebagai replika kubu oposisi. Sedangkan Prabowo dikenal publik sebagai investasi politiknya yang cukup panjang sejak pemilu 2009 lalu yang juga bagian pemerintah sambung Adi. Menurutnya tiga tokoh tersebut tinggal mencari tiket partai untuk mendastar ke KPU dan disebut bukan perkara muda. Di segi PDP misalnya di end of the day yang pasti realistis akan usung capras yang potensial menang. Tentu demi memenuhi hasrat hat-trick di 2024 jelasnya. Dalam konteks ini Genjar punya kesempatan diusung karena punya elektabilitas memadai sambungnya. Ia pun lantas menilai rasionalitas itu bakal terlihat meskipun di level elite saat ini PDP terlihat solid mendukung Puan. Sementara di segi elite PDP punya peluang maju karena sampai saat ini dukungan elite PDP solid Kepuan Maharani tuturnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton